Senggol Rafi Ahmad Nikita Mirzani akui pakai narkoba tak ditangkap polisi Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Usai heboh dengan kabar rumah tangganya di Kepung Polisi Nikita Mirzani kini mendadak singgung Rafi Ahmad yang pernah ditangkap polisi karena diduga memakai narkoba Hal itu diungkapkan Nikita Mirzani saat melakukan siaran langsung di Instagram baru-baru ini Tanpa alasan yang jelas dia mendadak mengingatkan publik akan kasus narkoba yang menyeret nama Rafi Ahmad Dulu pernah ada yang digrebek ramai banget polisi tapi kan dulu A.A. Rafi narkoba Ujar Nikita Mirzani Nikita kemudian menimpali kalau dirinya juga pernah memakai narkoba Tapi bukan di Indonesia Nah gue huhu narkoba juga kagak pernah Pernah sih tapi di Belanda Ucap Nikita Hal itu membuatnya tak kabur lantaran dirinya tak ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba Kan enggak bisa ditangkap di Indonesia kalau makainya di Belanda Ujar wanita 36 tahun itu Gendati begitu saat Nikita Mirzani kembali ke Indonesia sudah bersih dari narkoba Kalau di Indonesia bersih gue tandasnya Diketahui Rafi Ahmad pernah ditangkap badan narkotika nasional atau BNN Dikediamannya di kawasan Lebakbulus, Jakarta Selatan Pada tahun 2013 silam karena diduga mengonsumsi narkoba Alhasil setelah diperiksa suami Nagita Slovina itu tak terbukti Memiliki dan mengonsumsi obat-obat terlarang itu Dari kejadian itu dia mengambil pelajaran agar tidak bablas dalam melakukan hal apapun Rumahnya didatangi polisi Nikita Mirzani minta dedikor buzer tanggung jawab Rumah dari artis Nikita Mirzani baru-baru ini didatangi oleh pihak kepolisian serang Banten Kedatangan mereka kekediaman Nikita diketahui untuk menjemput ibu tiga anak tersebut Lantaran dianggap mangkir dari panggilan yang sudah dilayangkan Hal itu membuat Nikita meminta pertanggung jawabannya pada Deddy Korbuzer Pasalnya kemarin dirinya baru saja datang ke podcast milik suami Sabrina Hoirunisa itu Dan pada dini hari tadi kediamannya disatroni oleh pihak kepolisian Om Deddy ini kayaknya gara-gara aku habis podcast di Om Deddy kemarin Terus jam 3 subuh aku digerebek polisi Diungkap Nikita Mirzani di Instagram story-nya Tanggung jawab Tegas Niki diakhiri dengan tawa Sebelumnya beberapa tamu memang sempat tersandung masalah hukum usai tampil di podcast milik Deddy Korbuzer Sebut saja Eddie Prabowo, Juliari Batubara, Joki Perdede, Indra Gens, Marshall Widianto, hingga Adam Denny Hal itu langsung membuat Nikita Mirzani meledek Deddy Lantaran dirinya kaget langsung berhadapan dengan kasus hukum Sepulangnya dari podcast mantan suami Kalina Oktarani tersebut Meski begitu masalah tersebut dikabarkan sudah mulai meredah Lantaran pihak kepolisian sudah bubar dan meninggalkan kediaman Niki Sebagaimana diketahui Niki Tamirzani dilaporkan oleh seorang pria yang diduga merupakan kekasih dari Nindi Ayunda Niki dilaporkan oleh Dito Mahendra atas dugaan kasus penistaan dan fitnah Sementara itu Niki juga diketahui sempat mengadukan kejadian tersebut pada Deddy Ia bahkan menyebut bahwa kedatangan polisi untuk menangkapnya Lantaran kasus yang dilaporkan oleh Dito Mahendra Mbak kebakaran jenggot Niki Tamirzani ciut nyali usai dilabrak keluarga Henry Suteo Sebut sitna tentang harta kekayaan juragan 99 Saya gak bilang Keluarga Henry Suteo mengaku tidak terima nama almarhum di bawah-bawah Belakangan ramai Niki Tamirzani berbicara soal harta kekayaan gilang juragan 99 yang ternyata milik sosok Henry Suteo Lantas keluarga Henry Suteo tak terima dilibatkan dalam fitnah yang disebar Niki Tamirzani Disebut dalam fitnah juragan 99 baru-baru ini Niki Tamirzani tak terima Ia mengatakan saat itu hanya memposting ulang fit yang dibuat oleh rekannya Sayangnya bukannya meminta maaf karena sudah diklarifikasi oleh pihak Henry Suteo Perihal pernyataannya tak benar Niki Tamirzani malah semakin buka-bukaan mengungkap fakta soal juragan 99 Pada salah satu Instagram akun berita online, Niki Tamirzani memberikan klarifikasinya Ia membenarkan tak pernah sekalipun mengatakan jika seluruh harta juragan 99 adalah milik Henry Suteo Yang dimaksudnya disini adalah salah satu barang mewah milik juragan 99 yaitu jet pribadi Bahkan menurutnya, di kalangan pengusaha sudah banyak yang tahu soal rahasia juragan 99 itu Saya gak bilang semua hartanya deh waktu diposting fitnya Adam Denny Tapi yang saya bilang itu jet pribadinya Coba dibaca lagi deh, masa saya bohong sih? Duh piye ini Rata-rata pengusaha juga tahu kok soal jet pribadi itu Kenapa captionnya gak bilang postingan fit Adam Denny Lalu dikomentari oleh Niki Tamirzani Ini juga lo suka mempergeruk ujarnya Kemudian Adam Denny juga ikut meluruskan kalau Niki Ta hanya mengunggak ulang cuitannya dari akun Instagramnya Ad Niki Tamirzani mawardi underscore 172 Nyai ini repost postingan saya ketika saya mengungkap semua hal tentang juragan 99 Pada waktu itu dan belum berapa lama postingan saya kena take down Di akun ad ad n grk5 tulis Adam Denny pada kolom komentar tersebut Niki Tamirzani pun merasa kesal antara seolah dirinya sendiri yang julid mengatakan soal harta juragan 99 itu Ia sendiri mengatakan bahwa apa yang dikatakannya itu benar bukan bualan semata Nah ini dia orangnya dia yang posting gue yang dicariin berita suka aneh ini Jangan-jangan kamu dibayar ya Hayong aku banyak banget komen yang julid-julid Komen saya gak julid loh tapi kenapa saya yang dicomot dicariin berita Oh lupa saya artis terkenal ya Silahkan netizen bully saya Nanti kalau sampai benar yang saya omongin gimana Haha ungkapnya Terima kasih telah menonton